Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun terhadap Fahmi Darmawansyah. Suami artis Ineke Khusrawati ini terbukti bersalah. Telah melakukan suap terhadap ex-Kalapa Sukamiskin Bandung, Wahid Husin. Sidang Fonis yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Majelis Hakim menilai Fahmi Darmawansyah telah melakukan suap terhadap ex-Kalapa Sukamiskin untuk mendapatkan sejumlah fasilitas selama ditahan di dalam lapas. Suami aktris Ineke Khusrawati ini dengan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta subsidar 3 bulan kurungan. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Fahmi dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah subsidar 6 bulan kurungan. Sebelumnya Fahmi yang juga terbidana kasus korupsi proyek BAKAMLA ini terseret namanya dalam kasus suap untuk mendapatkan sejumlah fasilitas dan kemudahan keluar masuk lapas. Saya dianggung sana, tapi hati-hati saya selama saya tidak merupakan negara, saya tidak merupakan orang lain, dan mungkin karena ini ada pelanggaran hukum yang saya juga bukan orang hukum yang gak ngerti itu punya negara-negara. Dengan segala konsekuensinya, saya tidak merupakan negara-negara saya, apapun yang nanti dikutuskan, sudah pasti ini adalah yang terbaik dari Allah ya, jadi apapun tetap harus kita jalani kan, harus menghadapi, jadi yaudah.